Direkturat Research Kriminal Umum atau DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya, hari ini Senin 5 Desember 2022, akan melakukan konsolidasi akhir dengan sejumlah ahli sebelum menyampaikan rilis final terkait penyebab meninggalnya satu keluarga di Kalideras, Jakarta, Barat. Rencananya rilis final tersebut akan disampaikan akhir pekan ini. Direkturat RESKRIMUM Polda Metro Jaya, Kompespol Henki Haryadi menjelaskan, pihaknya akan melakukan rapat analisa dan evaluasi dengan tim ahli dari Kedokteran Forensik baik dari Rumah Sakit Polri Sukanto maupun dari RSCM UI terkait penyebab tewasnya keluarga di Kalideras. Menurut Henki Haryadi dalam mengungkap kasus kematian keluarga di Kalideras ini perlu dilakukan secara hati-hati. Dan kemudian Henki mengatakan dalam rentang waktu 2 sampai 3 hari ke depan, pihak kepolisian akan mengumumkan rilis akhir hasil penyelidikan kematian keluarga di Kalideras tersebut. Sebelumnya polisi mengungkap kecil kemungkinan penyebab tewasnya keluarga di Kalideras akibat tindak didana. Dari hasil olah TKP, Kompespol Henki Haryadi mengungkap tidak ditemukan adanya tanda-tanda orang lain yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dan polisi juga mengungkap penyebab kematian dominan mengarah kepada aktivitas ritual terhadap keyakinan tertentu yang dianut Almarhum Budiarto. Hal tersebut usai ditemukannya keidentikan penyelidikan berdasarkan saksi dan bukti-bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara atau TKP, yakni ditemukannya sejumlah benda berupa buku-buku kulitas agama, serta mantra dan kemenyan. Polisi pun turut melibatkan ahli sosiologi agama untuk meneliti korelasi buku mantra dan kemenyan dengan aktivitas ritual yang dijalankan keluarga di Kalideras tersebut. Ada pun satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 Extension di Kalideras, Jakarta Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 10 November 2022 lalu. Keempat jasad itu yakni seorang bapak Rudiarto Gunawan, kemudian anak Dian, ibu Margaretha Gunawan, dan pamat Rudiarto Gunawan. Direktur Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombespol Henki Hariyadi mengungkap, sang ibu Reni Margaretha ternyata sudah meninggal dunia sejak Mei 2022 lalu. Kemudian kondisi jasad satu keluarga yang ditemukan tewas di Kalideras ini juga sudah mengalami mumifikasi yang menjadi salah satu kendala pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematiannya.